Pasca putra selungnya terlibat kasus narkoba, beberapa waktu lalu Jeremy Thomas kini memang menaruh perhatian lebih pada anak-anaknya. Sementara kedua buah hatinya Axel dan Valerie saat ini diketahui tengah menempuh pendidikan, sekaligus meniti karirnya di London. Meski mereka tinggal jauh dari dirinya, namun siapa sangka jika Jeremy justru merasa lebih tenang ketika kedua buah hatinya itu berada di luar negeri daripada jika mereka berada di tanah air. Mereka independen di sana, mereka masak sendiri, mereka nyuci baju sendiri, mereka hidup sendiri, mereka buang sampah sendiri, akhirnya membuat energi waktu mereka, mereka cukup disiplin. Saya jauh lebih gampang memberikan peraturan kepada mereka waktu mereka di sana daripada di sini. Karena di sini ada pembantu, ada semuanya, ada supir, di sana mereka harus sendiri. Bangun, tidur, sekolah, kuliah, naik tiup, lari, ngerja NPR, kadang-kadang mereka masih pemotretan, Axel masih motret bajunya di sana, Valerie masih kempen liftiknya di sana, jadi mereka punya tanggung jawab pribadi. Ya, dengan kesibukan yang positif membuat mereka waktunya tergunakan dengan baik. Bukan tanpa alasan, Jeremy bisa merasa begitu tenang mengetahui anak-anaknya tinggal jauh darinya. Pasalnya, keterbukaan para buah hatinya serta kepercayaan yang diberikan kepada Valerie dan Axel lah, yang membuat suami Inna Thomas ini lebih senang jika mereka tetap berada di luar negeri, untuk menjaga anak-anaknya dari perbuatan negatif seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Mereka cerita, mereka cerita kalau lagi dekat, lagi ada masalah. Putra-putri saya cukup responsif terhadap apa yang terjadi dalam diri mereka, kalau mereka merasa mereka cerita, mereka akan cerita. Ya, pacaran sehat, normal, selama di koridornya mereka masih suka-sukaan, itu kan hal yang wajar lah, namanya juga remaja kan, mereka ada Valerie 19, Matthew 20, hampir 21, jadi saya pikir itu masa remaja yang harus mereka nikmatin. Oh tentu, pasti ada batasan lah, ada batasan tidak boleh terlalu malam, apalagi dengan situasi kondisi ibu kota yang semakin banyak kejadian-kejadian ini, tentu harus dibatasin. Terima kasih telah menonton!